Intro Selamat pagi anak-anak, hari ini Parja akan membahas mengenai peradaban Pulau Kreta dimana peradaban ini merupakan peradaban paling awal sebelum masuknya masa-masa selanjutnya yaitu ada masa peradaban Yunani Kuno dan Romawi Kuno Peradaban Pulau Kreta ini juga dinamakan peradaban Minoa atau peradaban Minos Oke, Pardy bahas dari yang paling awal yaitu letak peradaban Pulau Kreta Peradaban Pulau Kreta sudah muncul sekitar 3000 tahun sebelum masai Letak dari peradaban Pulau Kreta yaitu berada di tengah-tengah dari Laut Tengah atau Laut yang menghubungkan antara Afrika dan Eropa Wilayahnya berada di Laut Tengah bagian Timur Wilayah yang strategis ini menghasilkan mata pencaharian orang peradaban Kreta yaitu sebagai orang-orang pedagang Nah, perdagangan Pulau Kreta ini berlangsung dengan beberapa bangsa di luar wilayah Kreta Di antaranya ada Pulau Sisilia, kemudian ada Kamsa Mesir, kemudian dengan Pantai Laut Levan, dengan Byzantium, dan Yunani Sumber dari peradaban Pulau Kreta Sumber sejarah dari Pulau Kreta ada tiga sumber yang menjelaskan tentang peradaban Pulau Kreta Di antaranya ada cerita-cerita dari rakyat Yunani mengenai mitologi Kemudian ada hasil-hasil peninggalan arkeologi dari ibu kota, dari Pulau Kreta yaitu ibu kota Knossos Kemudian yang terakhir ada sair-sair dari seorang pujangga atau filsuf pada masa itu yaitu Homerus Dia menulis sebuah kitab yang bernama Kitab Kilias dan Odeseus Penduduk Pulau Kreta ini sudah ada sekitar 3.000 tahun sebelum masai Penduduknya adalah dari bangsa Indo-Jerman Mata pencaharian mereka adalah sebagai seorang pedagang Karena wilayah yang sangat strategis ini Perdagangan orang dari Pulau Kreta ini berlangsung dengan orang Spanyol Untuk mengambil bahan bakunya yaitu bahan-bahan dari perunggu dan perak Kemudian dijual ke bangsa Mesir yang pada masa itu juga sedang mengalami kejayaan Peninggalan peradaban Pulau Kreta Peninggalan peradaban Pulau Kreta diantaranya ini ada satu ibu kota namanya ibu kota Knossos dan Paistos Dimana di ibu kota ini ada beberapa peninggalan diantaranya ada kuburan berbentuk bulat yang kemudian ada hiasan-hiasannya Ini dipergerakan sekitar 2.000 sampai 1.600 sebelum masai Kemudian yang kedua ada istana Knossos dan Paistos Ini istana yang berbentuk labirin Kenapa dibentuk labirin atau lorong-lorong yang berkelak-kelak Karena di labirin tersebut ada beberapa peninggalan-peninggalan yang dianggap penting Katakanlah seperti lukisan, kemudian ada benda-benda dari emas dan lain-lain Kemudian yang terakhir ternyata pada masa peradaban Pulau Kreta ini sudah muncul kemampuan untuk membuat logam atau kemampuan mengecor Nah selain 3 peninggalan yang tak disebutkan ini Orang-orang Minoa itu ternyata sudah mengenal seni tulisan yaitu dengan adanya aksara Minos Jadi kata Minoa itu berasal dari aksara mereka yaitu aksara Minos Kemudian kepercayaan Langsa dari peradaban Pulau Kreta memiliki kepercayaan yaitu polideisme atau menyembah banyak dewa Dimana yang mereka sembah ini merupakan dewa-dewa yang dianggap memiliki perlindungan, memiliki berkah Jadi dewa itu bukan dewa pemberi malap Dewa itu dianggap bukan pemberi malap petaka tetapi sebagai dewa-dewa yang memberi berkah dan perlindungan Akhir peradaban Pulau Kreta Diperkirakan peradaban Pulau Kreta ini berakhir pada abad ke-15 Dimana peradaban Pulau Kreta kemudian runtuh Ada pun hal-hal yang mempengaruhi Ada pun hal-hal yang mengakhiri peradaban ini adalah Karena adanya kemunduran dalam perdagangan Kemudian lepasnya daerah-daerah koloni dan yang terakhir adalah adanya bencana alam Diperkirakan pada tahun 1250 sebelum Masehi Bangsa Indo-Jerman datang dan menguasai Pulau Kreta Kemudian bangsa Pulau Kreta terdesak dan meninggalkan Pulau Kreta dan terpindah ke wilayah-wilayah yang lain Pak Ardi rasa cukup sekian materi tentang peradaban Pulau Kreta Nanti misal ada yang perlu ditanyakan silahkan komentar di bawah Atau bisa tanya ke WA Pak Ardi Oke terima kasih Terima kasih